Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 ala Sayyidina Muhammad, wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Jama'ah yang dihormati oleh Allah SWT. Pertama memulai kisah ini, marilah kita panjatkan sujaran dan disyukur atas hadiran Allah SWT. Syukur karena yang kemarin itu sekarang menjadi akut. Syukur karena Allah berikan keberuntungan dan nikmat di kalakita tersebut. Dan syukur seraya meningkatkan tawak-kawur. Selawat berpingkai salam, mari kita hadiahkan kepada Al-Akhirul Ambiya, Al-Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Selawat berpingkai salam, mari kita hadiahkan kepada Al-Akhirul Ambiya, Al-Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya berserawat, kita akan mendapat pertolongan di Yaudi Hari. Kiamat lantui. Adi-adu, akhirnya, InsyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT. MasyaAllah, kami lupa kalian membuat kita sekarang berada di bulan keberapa? Bulan Syakban. Ya, benar sekali. Sekarang kita berada di bulan Syakban yang merupakan bulan ke-8 dalam kalen dan islam. Hadirin yang InsyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT. Bulan Syakban ada bulan rajak, di tengah-tengah bulan Syakban ada halat di 10 Syakban. Dan sesudah bulan Syakban adalah bulan Ramadhan. MasyaAllah, bulan Ramadhan adalah bulan syakban dan menentikan oleh seluruh umat islam di dunia. Bulan rajak, diberapa berusaha yang selama kalahnya. Amalan yang tak sempat dilakukan, semoga Allah beri kesempatan dengan raja di hari-hari. Dan amalan terdepannya adalah amalan yang sesudah-susah bulan Syakban dan bulan Ramadhan. Hai jamaah, tadi anak-anak pampaikan, di tengah bulan Syakban ada yang namanya malam Nusku Syakban. Apakah suara-suara semua tahu apa Nusku Syakban? Tidak! Nusku Syakban adalah malam ke-15 pada bulan Syakban dan dikenal juga dengan burukan na'ina pembawa'ah yang artinya malam perlupakan atau malam pembawa'ah. Pada malam Nusku Syakban, Allah mengkazamikan membayangnya dengan pelurah dan dengan penunggungan kecuali orang-orang muslim dan muslim. Karena sebentar lagi menurutkan bahkan padat, maka kita sangat perlu melakukan persiapan. Ya ma'al raja mabungullah. Apakah persiapan itu begitu penting? Tentu saja. Bahkan anak saja yang berdiri di sini akan masih putus gemetaran bila tidak ada persiapan. Seperti kata-kata bijak orang-orang yang naik tanggung tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. ayat syarat yang baru dan itu juga maju. Nah, jamaah yang perempuan hadir di sini sudah hasil membayar utang kuasa Ramadan yang lalu. Sudah. Ayo, kalau belum bergegas lah untuk melunasinya. Hadir yang terpengaruhi oleh Allah SWT. Selain daripada amalan yang Anda sampaikan tadi ada banyak perbuatan berpahala saja yang bisa kita lakukan dalam rata memanfaatkan memanfaatkan ilmu syabat sekalipun yang terkirakan di sini pada desain yang berbahagia kira-kira demikian seramak singkat yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan yang beri ini mohon maaf pada segala pilihan waktu istirahat Berhatian Sekali jam istirahat untuk 12 setelah selesai kita akan lanjutkan Walaikumsalam 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 Walaikumsalam